Intro Ya Bumirsa, ingin pengetahuan berita, lihat rakyatmerikanyews.com Sajikan berita, bukan hot Anak seorang petani Nissan terdisebut-sebut jadi calon Martwani Sormin adalah seorang anak petani Di masa kecilnya, Martwani adalah penjual tape singkong, keripik singkong, dan jagung rebus di pasar pangaribuan Sepulang sekolah, ia membawa tanah kompos ke ladang dan kembalinya memikul kayu bakar dari hutan Rutinitas Martwani sebagai anak petani memikul kompos berlanjut hingga di bangku SMP untuk melanjutkan biaya sekolah Meski sering diajek temannya, Martwani yang penyabar dan pekerja keras sukses menyelesaikan sekolahnya hingga melanjutkan SMA di Jakarta Waktu itu Martwani dianjurkan oleh ibunya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja saja Ibunya melarang Martwani masuk pendidikan militer karena khawatir akan keselamatannya Namun, akhirnya Martwani bertekad untuk mengabdi kepada negara lalu diterima di Akademi Kepolisian Dikutip dari berbagai sumber, Irjen Kolder Martwani Sormin Siregar lahir di Lobu Sonak, Lumban Sormin, Pangaribuan, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 30 Mei 1963 Umur 55 tahun, ia merupakan lulusan Akpol 1987 dan berpengalaman dalam bidang reserse Ia tercatat terlibat menangani salah satu kasus menonjol, yaitu peristiwa bom bunuh diri yang menewaskan 8 orang Pelaku dan warga sipil, di Sarina Building, Tamrin, Jakarta Pusat pada 2016 Termasuk mengapresiasi sikap pengunjuk rasa di bawah selu membubarkan diri dengan tertib dan amat Aksi unjuk rasa itu menuntut pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 01, Jokowi Dodo Jokowi, Ma, Ruf Amin di diskualifikasi Aparat gabungan yang berjaga saat aksi juga telah meninggalkan lokasi Beberapa kendaraan taktis, Water Channel, hingga Barakuda juga ikut berpindah dari lokasi Berkat sederet pengalaman dan prestasinya yang dinilai moncar Tidaklah heran jika sosok seorang martuan Nisormin belakang ini ramai diperbincangkan Anak seorang petan ini disebut-sebut menjadi salah satu calon kuat menjadi kabar reskrim bersama dua kandidat lainnya Yakni Irjen Pol, Gatot Edi, Kapolda Metro Jaya, dan Irjen Pol, Listio Sigit, Kadib, Propam Seperti diberitakan sebelumnya, mereka pernah bertugas di tempat-tempat strategis Dan punya kapasitas dan kapabilitas di bidang reserse Ketua Umum Isara, Aderi Zulfikri Sitompul SH yang juga sekjen praktisi hukum muda Indonesia ini mengungkapkan Kini bola ada di tangan Kapolri sebagai pemilik hak prerogatif dalam menentukan kabar reskrim yang baru Publik tentunya menunggu dan berharap Kapolri tidak terlalu lama dalam menentukan kabar reskrim yang baru Jelas Aderi Ketua Umum Isara Terima kasih.